Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen ngebahas mengenai spoiler dari film Siksa Kubur jadi buat yang belum nonton, bisa nonton dulu filmnya dan ini semua adalah opini subjektif gue ya langsung aja, yang pertama gue pengen ngebahas dari sisi ending gue tuh sempet kepikiran kalo karakternya Sita dan Adil itu udah mati di sejak pertengahan film karena si Adil diserang ular ketika berada di atas kuburan dan Sita ketinggalan di dalam kuburan jadi sejak pertengahan film tuh semacam kayak neraka ya untuk karakternya Sita tapi ternyata pada bagian ending semua teori gue terpatakan gitu dan terjawab juga semuanya kalo ketika Sita berada di dalam kuburan dan ia mengalami semacam jatuhnya kayak perjalanan spiritual kali ya yang luar biasa sangat mengerikan jadi ada dua trauma besarnya Sita sekarang yang pertama ngeliat orang tuanya dia meninggal di depan matanya mungkin kalo mungkin scene itu kalo dibuat lebih serem sih bisa ya dengan efek kepala kelempar dan tangannya putus mungkin menurut gue akan lebih kena karena akan sedikit tanggung sih dari sisi rating kan udah 17 plus ya atau mungkin balik lagi mungkin sengaja diturunin biar gak terlalu bikin trauma penonton ya dan yang kedua dari sisi trauma besarnya Sita ya melihat alam lain gitu dan siksa kubur yang ada disini ditambah dia kan sempet minta pengampunan juga ya di pada akhir film itu menurut gue sangat realistis dan ketika Sita keluar dari kuburan tersebut juga handicamnya yaudah ketinggalan di dalam dan dia udah gak peduli aja gitu itu dia biarin di dalam kuburan tersebut karena mungkin dia udah mendapatkan jawaban yang dia cari selama ini gitu dimana secara progres karakter juga udah selesai sampai disitu dan gue juga suka banget ngelihat progresnya dia dari yang ada di awal film ke tengah dan pada akhirnya dia mendapat sebuah jawaban dari pertanyaan yang udah nempel di hidupnya dia gitu selama ini walaupun bisa aja sih setelah filmnya selesai ya dia balik lagi dan mencoba untuk ngambil kameranya cuma untungnya gak dibuat seperti itu dan yang kedua salah satu yang cukup gue inget ya ketika selama gue nonton itu adalah suara yang suara dari bahasa lain gitu itu kan kalau gak salah ada dari pertengahan film ya kalau gak salah cuma yang gue tangkap pada akhirnya adalah siapa Tuhanmu yang dari sebelum-sebelumnya dan dari apa yang gue baca juga eh gue tonton ya lebih tepatnya kalau pertanyaan ini kita gak cukup iman atau iman kita gak cukup kuat gitu kita gak akan bisa ngejawab pertanyaan mengenai siapa Tuhanmu gitu walaupun di dunia ini kita bisa menjawabnya dengan sangat mudah gitu dalam tanda kutip tapi ketika ditanyakan nanti kalau imannya gak cukup ya kita gak bisa jawab gitu dan ini juga sempat dibahas ya di awal film ketika Sita masih belajar yang ketiga ini scene antara Sita dengan Pak Selamet Raharjo dialog karakternya Pak Selamet dengan Sita itu menurut gue dapet banget disini ada beberapa pertanyaan yang emang udah kepikiran juga sih sama gue salah satunya tentang masokis dan siksaan itu gue seneng banget ketika diucapin disini karena itu salah satu pemikiran yang sempat kepikiran juga gitu sama gue sama ketahanan kita terhadap siksaan karena gue percaya kalau pada akhirnya ya kita akan terbiasa gitu dari yang awalnya sakit terus masuk ke tahap terbiasa lalu yang parah adalah berubah menjadi adiksi itu yang menurut gue sangat memungkinkan sebenarnya gue pengen ngasih contoh lebih cuma takut karena akan terlalu kontroversi ya dan cukup lama juga dialog antara mereka berdua dialog filosofis yang kalau ditanyain ke orang umum akan langsung dijudge sih jadinya ketika mereka berdua ngomongin hal ini gue ngerasa ada beberapa part yang terwakilkan sih dari sisi pemikiran gue dan karakternya Pak Samet juga sangat menarik gue gak kepikiran kalau dia mencabuli anak-anak ini ya soalnya di awal dia kelihatan orang yang sangat baik-baik juga gitu baru ketika di reveal semuanya tuh terbuka dan orang seperti ini ya tipikal orang yang biasa bersembunyi dibalik kebaikannya mereka dan yang keempat pembahasan mengenai iman itu yang menurut gue menarik sih dan salah satu topik utama juga ya disini karena gue pernah nonton serisnya Lucifer dan itu juga diucapin kalau apa gunanya iman kalau tanpa cobaan dan setelah gue pikir-pikir iman emang tentang seberapa yakin kita tanpa ada keraguan sebenarnya agak berat sih kalau ngomongin tentang iman ya cuma gue suka banget sih ketika topik ini di cover dengan cukup baik juga tentunya dan ada satu kutipan yang gue inget sampai sekarang kalau ini semua tuh cobaan bukan hukuman itu salah satu mindset yang menurut gue bagus sih terus yang kelima ini tentang kelompok ketika memanggil hantu ya bisa dibilang tuh agak ngingetin gue dengan hereditary dimana si ibu yang ada di panti jompo ini gue rasa punya kelompok atau sekte kali ya karena ketika si Tadi ajak untuk melihat alam lain yang ada di meja itu kelihatannya orang-orang ini tuh udah pada siap dan gak asing lagi dari sisi ritual yang dilakukan kalau orang yang gak biasa kan ada kayak perlawanan gitu atau ada perasaan atau ya bisa dibilang kayak perasaan di situasi yang gak umum gitu seperti yang dilakukan oleh Sita tapi kelihatannya semuanya tuh udah pada fasi gitu dan terkesan terbiasa gitu melakukan proses pemanggilan ini itu yang menurut gue jadi salah satu misteri ya mungkin akan menjadi clue yang berhubungan dengan pengabdi setan 3 karena berbau dengan sekte ya kalau menurut gue dan Sita juga mungkin dia gak sadar karena dia gak sadar akan keberadaan mereka karena terlalu fokus dengan misinya dia gitu ya itu untuk mencari pembuktian ya mengenai siksa kubur atau mungkin ya gue salah semua gitu karena ya cuma sekedar orang-orang yang berkumpul aja sama gue punya satu pertanyaan yang cukup mengganjel ya buat gue setelah gue nonton itu ketika scene temennya Sita ditusuk terus dia kan jatuh ya si temennya Sita ini ketika pertama kali ditusuk tapi pada akhirnya dia mencoba untuk menusuk dirinya berkali-kali gitu gue gak tau sih apakah itu dihitung sebagai bunuh diri soalnya kalau dia gak mencabut dan kembali menusukkan pisau ke perutnya mungkin bisa terselamatkan gitu tapi ketika dia melakukan hal ini gue gak tau apakah ini tuh dihitung sebagai bunuh diri ya karena setelahnya ya jadinya udah pasti gak selamat gitu sedangkan kalau dia gak ngelakuin itu ada kemungkinan untuk bisa diselamatkan dan terakhir mungkin favorit scene kali ya buat gue tuh dialog antara Sita Adil dan karakternya Pak Salmet di Panti Jompo itu salah satu yang gue suka disini terlihat liar karena pada saat scene itu gue gak tau nih akan dibawa ke arah mana sampai pada akhirnya si Adil mencoba untuk membunuh Pak Salmet terus scene Pak Salmet joget di dalam lorong pada akhir film itu creepy ngingetin gue dengan film Lost Highway yang orang pucet itu sama scene Kak Putri yang ngebantu Sita untuk kabur pada awal film itu lumayan menyentuh sih kalau buat gue jadi itu aja pembahasan spoiler kali ini thank you for watching it's me Patrick signing off